Ya minggu pagi sudah dikagetkan dengan ban bocor teman-teman dan ternyata ada paku di ban depan Sekarang saatnya ganti serep Ini ada paku teman-teman ada paku Baut ada baut Ya itu adalah cerita Sabtu pagi teman-teman yang dikagetkan dengan mobil ban bocor teman-teman Padahal Sabtu malamnya atau malam Sabtunya mobil gak kenapa-kenapa Habis saya pakai ngajar habis saya pakai syuting dengan PJTV di PJTV itu ban gak kenapa-kenapa Udah di dalam studionya Udah di dalam studionya gak boleh berisik Ya dan saya masuk di segmen 4 teman-teman Segmen 1, segmen 2, segmen 3 saya harus nunggu dan ya agak nervous Agak deg-degan juga karena itu jadi seorang narasumber Rasanya berat sekali apalagi hausnya adalah dirijen Viking teman-teman dan juga pendiri Viking Itu yang membuat saya nervous Belum lagi ditambah dengan narasumber Ninit Kaluna Seorang presenter yang wow Sudah malang melintang di dunia olahraga Khususnya sepak bola nasional ya Jadi segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga Saya harus nunggu perasaan nervous, perasaan gemeter Itu wow luar biasa Ya sampai akhirnya saya dipanggil masuk teman-teman Buh-Buh-Buh Buh-Buh Buh-Buh terima kasih mengajar enak di dua panggungan isto di dalam saya tidak menjaga tetapi baru ini si baru nangat cina ngerjakan tugas gitu panar-panar lagi nanti ke depan lalu lagi nganya aja gitu nya ke belakang saya pindah itu kan di belakang saya waktu streaming gitu soalnya jadi si pindah iya kan pengalaman perversi kawah anda sih pernah iya sampai mana itu jadi dulu kan pertama teninya dikenal perversi kan di di klas 5xd itu hanya Bupur Paman ya tete Bupur Paman Bupur Paman Bupur Paman Bupur Paman Angkel Angkel tahun Salapan opat bahasa perserikatan terakhir versi selawak PSM kan fenging 2-0 nya tak eretik ah gudang kene gitu kapa apal asal 2-0 begitu keluar nah supporter PSM di belakang di utara berkesalah banyak tersandingkan sebarang menit 2-0 terus kosong gitu terus kosong asal nama ayah asal utara itu kosong pas begitu ke luar ke luar ke luar itu mah tukang 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 penyelamat penyelamat dan pada saat itu kelas 5 SD pertama kenal dengan atmosfer support pada saat yang tangan ke luar tukang di kuliah tukang 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 orang nanya orang nanya setelah jadi dosen apakah berminat jadi tukang 4K yang suka tukang tukang ke luar ya kalau untuk versi kalau, saya saya lihat perkembaraannya sebenarnya nggak, cuma ngelihat secara secara karena memang bediana SIGATG gitunya si PIKING si Boboto si Supporter lain sebagainya kalau dalam dunia kampus dia sekarang sudah jadi bahan scripting, kan jadi bahan jadi bahan penelitian gitu termasuk saya misalnya buat artikel-artikel si supporter ini jadi kemanu menarik jadi kemanu menarik nah kalau bicara tentang harapan apa mudah-mudahan dengan teman-teman mahasiswa atau misalnya dosen-dosen yang tulis tentang supporter ini, tidak cuma hasil tulisan aja, tapi supaya bisa direalisasikan, misalnya ada masalah di supporter atau di organisasi atau apa, bisa berbagi dengan itu tidak cuma di wilayah akademisi nah gitu dan biasanya itu kan untuk kepentingan pribadi hukum kalau bikin skripsi yang kedua boleh diartikan minit skripsi yang kedua jualan lama belah untuk wilayah hokoto di jalur akademi jadi ada, ada, kenapa katanya bahasa ya nama sinergi lah sinergi itu antara itu, antara wukoto dengan, dengan, dengan dengan dunia karena kan si supporter itu udah jadi namun bahasa ya nama fenomena sosial ya fenomena masyarakat namun di wilayah akademis maka ya kan lo dikajiin nanti gitu kan jadi, namun misalnya ada masalah nih apapun itulahnya misalnya, supporter itu bisa itu ada itu ada panologi gue juga sangat pembuter sangat tukung nah, berarti 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 itu tayangan nama programnya adalah ngocoblak ngaco yang dalam bahasa indonesianya artinya adalah ngomong apa saja ngaco tapi ternyata tidak sengaco judulnya tidak sengocoblak judulnya dan ternyata programnya juga ada perspektif opini ada perspektif sudut pandang yang tentu saja positif yang bisa diambil bagi siapa saja yang menontonnya teman-teman dan kalau teman-teman mau nonton silahkan subscribe linknya ngaco dan program ini juga akan tayang secara tapping di PJTV setiap hari minggu jam setengah sembilan malam terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton terima kasih teman-teman yang sudah subscribe terima kasih buat teman-teman yang sudah share vlog saya terima kasih teman-teman sekali lagi see you next vlog dan Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati